Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Widi Melawi channel sore hari ini saya akan berjalan menyusuri jalanan kota Nangavino jadi sambil melihat suasana kota Nangavino di sore hari di saat menjelang berbuka puasa jadi selamat berpuasa bagi teman-teman yang merelaksanakan ibadah puasa semoga puasa hari ini lancar sampai sebulan penuh diberi kesehatan dan kelancaran puasanya dan mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah s.w.t jadi sore hari ini saya akan jalan-jalan santai di jalanan kota Nangavino jadi sekarang kemudian di sekitar terminal nah sebelah kiri saya itu terminal Hai kota Nangavino terminal bis kota Nangavino jadi yang ke beberapa seminggu yang lalu banjir terendam banjir sampai ke arah jalan pesintang ini suasana jalanan kota Nangavino sore hari di tahun 2024 ini jadi kalau sore sore hari di bulan puasa seperti ini biasanya banyak sekali warga yang mencari takjil jadi di sepanjang jalan banyak sekali orang yang menjual takjil di sepanjang jalan jadi di sepanjang jalan ini banyak sekali orang menjual takjil dari berbagai macam ada buah-buahan misalkan buah kelapa buah semangka itu yang paling favorit disupai masyarakat untuk berbuka puasa karena sesegarannya mengganti ion-ion tubuh yang hilang dan tentunya paling banyak itu gorengan gorengan makanan untuk berbuka juga sekarang masih pukul 4 sore masih ada dua jam lagi menuju berbuka puasa sekarang posisi saya masih di Desa Tegumulia di sekitar area-area militer kompi 642 Kapuas di sebelah kiri saya ini markas militer kompi senapan 642 Kapuas di sebelah kiri saya banyak warga membeli takjil nah dimulai dari sini sampai ke pusat kota Nangavino itu berjajar orang jualan jualan takjil tidak mahal rata-rata ada yang seribuan ada yang dua ribuan Hai nasi sebelah kiri sebelah kanan itu ada es campur ada kelapa sebelah kiri juga banyak minuman SS segar yang menjual makanan di sepanjang jalan ini banyak sekali Alhamdulillah sudah banjir Nangavino sudah surut teman-teman jadi seminggu kurang lebih terendam banjir terutama yang di tepian sungai itu rupu rupo yang di tepian sungai terendam banjir sekarang sudah surut sudah normal lagi dan jalan yang dari kota Nangavino menuju Sintang pun sudah kering sudah normal sudah bisa dilewati nah ini jembatan Pinoh yang kemarin depit airnya sangat deras dan sudah sangat dekat dengan jembatan dengan lantai jembatan ini sekarang sudah surut lagi sudah normal ini adalah jembatan Nangavino jembatan di atas melintas sungai pokokan Nangavino nah sebelah sana itu 6 akor rupo dan gereja sekarang masih jam 4 sore masih belum terlalu lamai biasanya itu masyarakat mencari takjil itu ramai-ramainya itu jam-jam setengah lima atau jam lima nah ini jalan juang kota Nangavino jadi disinilah pusat perekonomian kota Nangavino sebelah kiri saya ini gereja gereja terbesar di kota Nangavino ini adalah suasana sorenya masih sepi suasananya masih sepi dan mungkin cuacanya juga masih panas biasanya sangat ramai ini lampu merahnya on ya tidak ada maksudnya tidak di sel jadi dimatikan di traffic lightnya dimatikan sebelah kanan itu jadi uniknya di saat bulan Ramadan ini yang mendapatkan rezeki itu bukan cuma warga muslim saja teman-teman jadi warga non muslim saja ikut terimbas dari bulan kuasa ini jadi yang jualan takjil yang membuat kue-kue takjil yang dititipkan di sepanjang jalan ini itu warga-warga non muslim juga ikut yang berjualan juga ada yang di dekat tubuh Apang Semangai juga itu warga warga Tionghoa warga Tionghoa warga Tionghoa berjualan takjil jadi yang ramai juga yang beli warga-warga muslim jadi semuanya menikmatinya sebelah kiri ini berjajar buah kelapa buah-buah kelapa tes tebu nah sebelah kanan itu sebelah kanan pusat kuliner untuk pusat takjil yang disediakan oleh pembeda jadi warga dipersiakan mendirikan bodoh-bodoh untuk berjualan takjil ini anak anak-anak sekolah baru mulai keluar Hai full-day jadi full-day dari pagi sampai sore hari sampai hari Jumat Hai hari Kamis jadi jam 4 ini baru pulang Biasanya semakin sore semakin ramai warga hilir mudik mencari untuk berbuka puasa apalagi saat berbarengan ada yang pulang kantor pulang sekolah dan warga yang mencari takjil masih sangat ramai Oh ini jalannya ada sedang ada perbaikan jalan jadi jalan yang berlubang itu sedang ada perbaikan jadi yang jalur sebelah kanan itu di sementara ditutup Hai jalan ada proses penambalan jalan jalan Hai sementara satu jalur digunakan untuk berbarengan nah sebelah kanan itu ada trak yang membawa asfalt jadi lebaran nanti jalannya sudah mulus lu sebelah kanan itu ada alat berat untuk sedang menambal jalan yang berlubang ini sebelah kanan ada Masjid Nukaim ya Hi everybody hai 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 ho avocado Hai 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 censuruh Hai haru sabar mengantri hai hai ini bulan berpuasa hari yang ke-11 baru hari yang ke-11 masih lama oke kita sampai di sekitar tubuh tubuh pahlawan raden temunggu setelah pahlawan disini biasa tempat berpumpulnya para pedagang dan pembeli di sore hari baik di saat bulan puasa ataupun hari-hari biasa tapi karena suasananya masih panas sebelah kiri itu karena suasananya masih panas juga jadi belum banyak pembeli yang datang biasanya nanti sore menjelang jam-jam lima atau ya jam lima begitu oke sebelah kiri itu itu pasar kuliner pusat-pusat jajanan kuliner berbagai macam kuliner kalau mau berbuka puasa bisa disitu posisi saya berada di depan polsek kota Nangapino sebelah kanan saya dan disini kita masih dapati ramai warga mencari takjil untuk berbuka puasa jadi di bulan puasa ini denyut perekonomian lumayan berjalan oke terima kasih sampai disini dulu teman-teman jalan-jalan sore menikmati suasana sore di kota Nangapino di sore hari menjelang berbuka puasa mudah-mudahan video ini sedikit menghibur dan mudah-mudahan puasa kita lancar selalu diberi kesehatan sampai lebaran sampai sehari sebulan penuh oke terima kasih saya undur diri dulu semoga hari kita selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati